Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Yang saya hormati Menteri BUMN, Menteri Investasi, Pimpinan Komisi 7 DPR RI, Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Mempawah, Yang saya hormati Direktur Utama dan Komisaris Utama, Min Aidi, Pak Indi, Pak Buat Tawasir, Direktur Utama dan Komisaris Inalum, serta PT Antam, Bapak-Ibu sekalian, adindan undangan yang berbahagia. Kita ini sudah mengekspor bahan-bahan mentah lebih dari 400 tahun yang lalu. sejak zaman VOC, kita ekspor bahan-bahan mentah kita, yang dulu banyak adalah rempah-rempah. Dan negara yang mengimport bahan-bahan mentah kita, semuanya menjadi negara maju. Kita yang memiliki sumber daya alam, ekspor bahan-bahan mentah, tidak bisa berkembang menjadi negara maju. Dan negara-negara maju betul-betul sudah kecanduan terhadap import bahan-bahan mentah kita. Sehingga saat kita ingin hilirisasi, pasti diganggu. Pasti mereka tidak rela, pasti mereka tidak mau. Untungnya, ada geopolitik global, ada COVID, ada resesi ekonomi, sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah-masalah yang mereka miliki, sibuk dengan problem-problem, menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita. Inilah kesempatan kita untuk membangun industri, untuk membangun semelter dari mineral-mineral yang kita miliki. dan tidak ada yang mengganggu, meskipun saat kita, 4 tahun yang lalu, kita stop, nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. tetapi setelah itu enggak ada. Voxid kita stop, enggak ada yang komplain, enggak ada yang gugat. Tembaga kita stop, juga enggak ada yang menggugat kita, karena memang mereka sibuk dengan masalah, masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, pembangunan semelter PT Borneo Alumina Indonesia ini, yang merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam, hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya. Pembangunan semelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri, mengolah sumber daya alam kita sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Stop! mengekspor bahan-bahan mentah. Olah sendiri, karena nilai tambahnya akan diperoleh oleh masyarakat, negara, dan itu kelihatan sekali. Lompatan nilai tambah itu kelihatan sekali angka-angkanya. Saya dikan contoh untuk nikel. Nikel sebelum tahun 2020, itu kira-kira ekspor kita mentahan, itu 1,4 sampai 2 bilion US dollar. Artinya kurang lebih berapa? Dua bulan triliun. Bagi itu kita stop, tahun kemarin 34,8 bilion US dollar. artinya hampir 600 triliun. Ini tambah menjadi kita miliki sendiri. Dan kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton. 56 persennya kita impor. Kita punya bahan bakunya, kita punya aromaterianya, tapi 56 aluminium kita impor. Oleh sebab itu, setelah ini selesai, berproduksi, impor yang 56 persen ini bisa kita stop. Tidak impor lagi, kita produksi sendiri di dalam negeri. Dan kita tidak kehilangan devisa, karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira 3,5 bilion US dollar setiap tahunnya. Angka yang besar sekali, 50 triliun lebih devisa kita hilang, gara-gara kita impor aluminium. Dan saya senang sekali ekosistem dari hulu sampai hilir untuk industri aluminium ini yang terintegrasi, betul-betul telah selesai untuk fase pertamanya, dari bahan baku, dari tayan, ditarik ke sini, di sini jadi alumina, kemudian dikirim lewat pelabuhan Kijing ke Kuala Tanjung untuk diolah lagi di PT Inalum. Dan kita harapkan dengan investasi sebesar 16 triliun rupiah, kita betul-betul akan memulai babak baru Indonesia sebagai negara industri. Dan juga tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri BUMN bahwa kemarin kita juga telah memulai untuk produksi tembaga, semelater tembaga di Sumbawa, PT Aman, senilai 21 triliun. Kemudian yang kedua, sorenya kita juga membuka lagi yang PT Bripot dengan nilai investasi 56 triliun. Sekarang kita buka lagi untuk fase pertama dengan nilai investasi 16 triliun. inilah perjuangan yang tidak mudah. Saya tahu di sini juga sempat terganggu, tapi dengan semangat dan visi yang kuat, hari ini bisa kita selesaikan. Dan ini akan merupakan jejak-jejak industrialisasi, dimulainya industrialisasi di negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan injeksi bauksit perdana semelter Great Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.